Antara frozen food dengan restoran itu packagingnya berbeda Walaupun misalnya Anda punya restoran Anda plus punya frozen food Sebetulnya secara fundamental itu datang dari industri dan kategori yang berbeda Meskipun misalnya restoran Anda jual ayam Frozen foodnya yang dijual juga ayam Tapi itu datang dari dua industri dan kategori yang berbeda Bedanya di mana gitu kan Misalnya cemilan misalnya lagi frozen food Nah itu model-model packagingnya begini Nah oke kita bahas sedikit tentang frozen food Antara frozen food dengan restoran itu packagingnya berbeda Walaupun misalnya Anda punya restoran Anda plus punya frozen food Sebetulnya secara fundamental itu datang dari industri dan kategori yang berbeda Meskipun misalnya restoran Anda jual ayam Frozen foodnya yang dijual juga ayam Tapi itu datang dari dua industri dan kategori yang berbeda Bedanya di mana gitu kan Kalau Anda sekali lagi ya Kalau Anda ingin misalnya nih Saya mau makan di MACD misalnya Yang Anda cari bukan packagingnya MACD Yang Anda cari adalah outletnya MACD Bisa dipahami disini Kalau Anda sedang ingin membeli frozen food Frozen food yang model-model ayam gitu kan Yang Anda cari bukan outlet yang jual Nama frozen food itu Misalnya frozen food namanya Bell food gitu Yang Anda cari bukan outletnya Bell food Yang Anda cari adalah packagingnya Bell food Nah ini peran packagingnya berbeda-beda Nah itulah alasan mengapa NEMA Tidak bisa mendesain visual identity Secepat logo yang 100 ribu 200 ribu Atau 300 ribuan Karena beda-beda ya NEMA itu ada proses analisa dulu Yang disebut dengan pertama nih Misalnya mengidentifikasi Touch point utamanya dimana sih Brain recognitionnya dimana sih Nah gitu tuh ya Jadi dianalisa dulu Terima kasih telah menonton